Habis waktu, kita lupa prestasi, cari bergerak ke soal pangkat. Prestasi itu, Pak. Diskusi akhir tahun, Fajar Group dengan tema Raih Prestasi Tanpa Pembacakan Atlet yang dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Ketua Koni Sulsal, Dispora Kota Makassar dan juga Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM berjalan tampak menarik. Pasalnya pemerintah Kota Makassar berencana akan konsisten membina atlet amatir dan atlet profesional. Soal pembacakan atlet merupakan kondisi yang sangat berat buat pemerintah Kota Makassar. Maka dari itu, baik Makassar maupun daerah lainnya harus berbenah. Jika tidak, hal ini akan terus berulang. Pemerintah Kota Makassar akan memberi jaminan lebih buat para atlet dan mantan atlet melebihi jaminan dari kota lain. Seperti memberi pekerjaan bagi para atlet yang tidak memiliki pekerjaan. Semisal diutamakan menjadi honorer di pemerintahan karena atlet yang pindah tidak melulu karena uang, namun beberapa lain hal seperti pindah kerja. Maka Makassar tentunya harus memberikan jaminan terhadap atlet dan mantan atlet yang lebih baik dari tempat lain. Memang orang pindah itu tidak juga selalu motivasinya motivasi uang, tapi juga motivasi misalnya pindah kerja atau ada hal lain. Nah, sehingga saya kira Kota Makassar akan menyiapkan paket bagi atlet-atlet yang belum dapat pekerjaan. Paling tidak pemerintah kota menyiapkan apa namanya, mereka bisa diberi kesempatan untuk jadi misalnya honorer ya, yang diutamakan jadi honorer Kota Makassar. Paling tidak seperti itu. Menanggapi penjegalan atlet yang saat ini terjadi, Dhani menganggap hal tersebut sudah lama terjadi. Namun tak ada satupun penegakan hukum yang jelas soal ini. Seperti ia rasakan pada tahun 1990-an, hal ini sudah terjadi. Bahkan sampai saat ini tak ada perubahan. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.